Intro What's up people, jumpa lagi dengan Ricky disini kali ini aku bakal review gimana kesan pemakaian Pixel Room di Redmi Note 3 nah disini aku bakal lihat dulu jenis OS nya nah disini dia statusnya model Redmi Note 3 Android versi 8.1.0 disini kernel nya masih kernel bawaan dari Linux OS belum aku pasang kernel apapun rencana kalau gak mau pakai Kernel Shadow, Kernel Reden rencana aku mau pakai Kernel itu tapi belum kecapean oke dan untuk penginstalan standar penginstalan standar itu menggunakan TWRP dan tanpa menginstal gapps disini langsung kita dikasih gapps standar yang pertama yaitu Google Google Chrome lalu Google Play Store apa lagi ya Google Play Store terus Google Calendar, Google Contacts dan Google Play Service untuk masukkan akun Google kita nah untuk jaringan seperti yang kalian tahu penyakit di Kenzo itu jaringan 4G nya ke-lock kalau di MIUI itu kalau di MIUI nah kalau disini jaringannya kalian gak usah takut karena setara dengan kalian menggunakan di 4636 pilihannya banyak serius perbedaannya di Google nya kalian bisa lihat mode search Google nah itu ada di bawah dan biasanya itu ada di atas dan bisa dihilangkan nah kalau ini sama sekali gak bisa dihilangkan terus kalau kalian misalnya swipe ke atas sup dia bakalan ngikut nah dia bakalan ngikut oke untuk aplikasi bawaan standar ya menurut aku termasuk sedikit sedikit kali malah yang ada cuma kontak SMS kamera Chrome Play Store terus ada FM Radio jam eee ada Mi Remote aja gak ada ya Mi Remote disitu aku ambil dari backupan aku kemarin aku backup di Mi Remote nya terus aku install disini dan room ini langsung root langsung root tapi Super Zoom nya gak ada nah gimana caranya tinggal kalian buka Play Store terus kalian cari Super Zoom car Super Zoom nah ini dia wajib kalian install agar bisa jalan file eh aplikasi yang menggunakan isn't root sebenarnya gak bisa diinstall bisa kayak kemarin aku sebelum install ini udah jalankan root explorer dan bisa tetap bisa cuma log nya gak kebaca nah dengan ini log nya kebaca di solid ada di root explorer ada jadi menurut aku biar lebih lebih gampang kita harus install Super Zoom nya untuk performa dari sekian banyak room yang aku coba Mi 8 Mi 9,2 Mi 9,5 Mi 9,5 yang 10 belum sempat aku coba terus nos yang 7 yang 8,0 8,1 terus ada beberapa room juga yang aku coba akhirnya aku club dan yang paling smooth itu ini untuk game nya karena gak ada cerita force loss waktu aku main mobile legend ataupun bisa kalian lihat i5 tapi PUBG belum kucoba dan kalau misalnya aku coba pun aku rasa joss krius aku rasa gak ngelag cuma belum tau sambil nge record ya karena yang aku pake ini RAM 2x16 bukan yang 3x32 kalau yang 3x32 itu pasti gak ada ngelag ngelag nya dan kalau kalian tanya panas atau enggak ini gak terlalu panas panasnya menurutku standar gak sampai kayak setrikaan kalau aku main game mobile legend itu bisa panas itu sampai bisa metrika 2 baju dan untuk penggunaan baterai kalau aku bilang bisa dibilang hemat dan ngecas nya juga cepat kalau di MIUI kemarin aku tes itu main mobile legend sambil ngecas baterai nya bukan nambah malah berkurang kadang-kadang tetap mentok disitu aja misalnya aku main di 40 kondisi baterai 40% terus aku mainkan mobile legend itu tuh cuma bertahan 40 aja atau malah berkurang nah kalau ini kita main sambil ngecas itu bakalan nambah sampai akhirnya 100% dan kalian lepas lagi cuma kalau misalnya metode enggak enggak ngecas misalnya 100% terus kalian main itu bisa 5 atau 6 kali lah sampai angka 20% oke untuk selanjutnya itu navigasi bar ya navigasi bar nya seperti ini dan bisa kalian ubah-ubah ini adalah tampilan tampilan sepenuhnya yang bisa kalian add dengan cara hold tap and hold terus kalian drag ke atas nah kalau untuk pindah-pindah ini sama kalian tahan kalian pindahkan mau kemana oke dan fitur tambahan disini adalah screenshot nya ada dan record ada nah screenshot ada 2 mode pertama kalian screenshot mode ini kalian tahan aja ini akan otomatis ke screenshot terus dan mode keduanya itu ntar mode keduanya itu screenshot partial nya ini apa ini gini caranya kalian tahan aja terus kalian pilih objek yang mana mau kalian screenshot contohnya kita bakalan ambil yang google nah bakalan terambil yang itunya aja dan dan report nya report nya itu ada 2 report recovery dan report biasa caranya juga caranya sama untuk tombol power nya ada tiga ini bisa kalian setting juga nanti di button nya advance itu ada ntar kita tengoknya langsung disini ada quick report ada recovery ada downloader dari sini oke untuk next kita lihat setting nya apa-apa aja fiturnya tadi udah kita bahas tentang network connective drive disitu bluetooth app notifikasi standar yaitu aplikasinya aplikasi-aplikasi yang terinstall terlalu terus bisa kalian lihat disini ada display cuma font yang gak bisa diubah fontnya itu cuma mengubah ukuran font aja dan disini ada defense team kalau tidak aku pakai warna merah dan kalian lihat tulisan display itu warna merah itu dia with style dynamic light dark and black kalau light bakalan terang kalau dark bakalan gelap dan black itu bakal hitam kenapa yang hitam itu adalah tampilan backgroundnya sekarang aku pakai warna putih tapi kalau misalnya aku pakai yang warna hitam dia bakalan berubah menjadi warna hitam nah seperti itu tapi aku lebih suka warna yang dynamic ya makanya gak ubah oke so display tadi udah semua kita bahas udah kayaknya dan sound nah sound standar ya standar sih ada pilihan getar ada yang notifikasi ada yang alarm nah untuk font ringtone nya yang aku sesalkan tuh aku pakai solid itu tuh cuma kebaca internalnya aja nah internalnya aja jadi kalau misalnya kita pakai ringtone yang di yang di eksternal itu harus ke root dulu harus ini dulu harus root baru ke ke storage ke eksternal terus kalian pilih musik terus kalian pilih apanya eh pingtone yang kalian mau itu dia karena disini solid explorer tuh gak bisa baca eksternal kartu itu pula kenanya padahal aku tuh pengguna solid eksternal explorer karena aku tuh explorer yang paling simple yang paling gampang itu security location ada contohnya seperti fingerprint aku gak tahu nih batas berapa limitnya fingerprint itu digunakan setahun lima atau enam atau mungkin tak tertinggal atau sampai jari-jari kaki pun bisa dipakai terus di accessibility seperti biasa ada standar 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 gak ada spesial spesialnya dan untuk sistem keyboardnya menggunakan google google board google keyboard dan sedikit bagus sih sebenarnya google keyboard enggak ada masalah makanya malah smooth dibanding keyboard-keyboard yang lain terus kalian lihat opsi button nah di sini yang aku bilang tadi apa itu opsi button opsi button itu dah lah seperti recent tombol recent tombol home tombol back tombol power tombol volume up dan volume down disini bisa kita ubah contoh misalnya back button nah misalnya kalau kita single tap itu bakalan back contoh seperti ini dan back back kita masuk lagi dan kalau misalnya kita long press action itu bakalan hidupkan flashlight contoh seperti ini dan flashlight itu bisa kalian lihat hidup dan kita matikan aja bisa kita rubah opsinya misalnya select custom action nah kalau misalnya kalian pilih yang misalnya menu misalnya menu kalian bakal untuk buka menu kalau misalnya kalian tekan lama-lama kalau misalnya kalian buka kalian tekan home eh lama misalkan gak muncul lama ke home kalian bisa kalian setting double tap ini ya standar kalian tekan tapi itu bakalan ada actionnya home aku buka single tap action to home dan long press action to last app contoh misalnya aku pencet lama dan buka facebook karena sebelumnya aku buka facebook tekan lagi dan bakalan balik ke setting dan untuk overview itu reset standar seperti ini dan kalau misalnya aku buka eh tahan lama itu split screen nah ini menurut aku fitur yang wah menurut aku ya bisa kalian lihat seperti ini nah kalian bisa buka dua windows dua jendela sekaligus aku bisa buka facebook sekalian buka setting ini bisa kalian lihat itu caranya cara apanya cara memilih ah menghilangkannya simple ini bisa kalian pilih antara facebook atau ke setting nah seperti itu kira kira oke oke dan menurut aku dari sekian banyak room yang aku coba ini yang paling smooth eh rekomendasi juga untuk kalian tapi kalau misalnya ada yang pakai nose itu ada yang menurutnya lebih smooth ya itu kembali lagi ke penggunanya kalian suka yang mana kalian yang mau hobinya pakai yang mana gitu kan atau mungkin gara-gara kemarin aku nggak nyoba-nyoba kernel-kernel yang lain jadinya kurang smooth yang waktu punya nose jadi menurut aku pixel ini lebih bagus but so fast so good nggak ada masalah aku udah pakai ini sekitar 3 mingguan dan belum ada niat untuk merubah lagi walaupun sebenarnya kemarin ada niatan mencoba MIUI 10 oke untuk penginstalan yang udah aku jelaskan tadi melalui TFP dan tanpa pemasangan di APPs oh menurut aku udah semua yang aku jelasin eh terima kasih udah nonton like aja kalau kalian suka dislike kalau kalian nggak suka dan share kepada teman-teman kalian siapa tahu ada yang punya renot juga ada yang mencoba-cobain OS dan ini termasuk yang aku rekomendasikan oke subscribe eh subscribe channel aku supaya terus berkembang dan hmm ada lagi ya oke see you in next video for watch and bye-bye bye 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 bye